Hai guys, welcome back to Rol Chess Apa kabar Sobat Bencita Catur? Semoga kalian disana sehat dan sukses selalu pastinya Saya selalu mendoakan Amin, nerobal alamin Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Dan mari kita bahas partai antara Alexandra Kosteniuk Melawan Eric Hansen Alexandra Kosteniuk adalah Juru kunci dari Turnamen Airtin Master 2022 Melawan Eric Hansen Sang streamer catur Yang sedang Impresif penampilannya Ya Eric Hansen merupakan Grandmaster dari Kanada Ya kalau kemarin Eric Hansen mengalahkan Magnus Carlsen Hari ini dia mengalahkan Ian Nepomniachi Dan setelah itu dia berhadapan dengan Kosteniuk Bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan Kosteniuk memegang Buah putih, langsung menjelangkan dengan E4, E5, kuda F3 Kuda C6, gajah C4 Gajah C5, dan C3 Italian game Eric Hansen menjawab dengan Kuda F6 Kemudian D4 Dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk Ya kemudian Pion E makan D4 Pion C makan D4 Dan gajah B4 Ya klasikal variation Dalam pembukaan Italian game Italian game Atau Gio Copiano Yang dipilih oleh Alexandra Kosteniuk Kuda BD2 Ya pilihan lain adalah Gajah D2 ya teman-teman Saya ingin memberitahukan Ada pilihan Gajah D2 Kuda E4 Gajah B4 Kuda B4 Gajah F7 Raja F7 Menteri B3 Raja F8 Menteri B4 Dan Menteri E7 Ini variasi lain yang Bisa kalian pilih Dalam bermain Italian game Sebagai pemain putih Nah tapi disini Kosteniuk menjawab Menutupnya dengan Kuda BD2 Kemudian D5 Dimainkan Erik Hansen Ya langkah lainnya adalah Gajah D2 ya Bisa dipilih Gajah D2 Gajah D2 Ya kalau pukul pakai Kuda juga jatuh Pion D4 nya ya Kemudian Kuda E4 D5 Kuda E7 Gajah C1 Rokade Rokade D6 Dan benteng E1 Ini yang bisa dipilih juga Selanjutnya Setelah Kuda F6 Akan Gajah D5 Oke Erik Hansen Jalan D5 Kemudian Kosteniuk Pion E M akan D5 Kuda D5 Dan Rokade Ya hitam Rokade A3 Gajah D2 Gajah D2 Dan Gajah G4 Memberikan tekanan pada Pining Menteri D1 Dan mengancam Pion D4 Ya Kosteniuk penjawab Dengan H3 Ya Gajah F3 Menteri F3 Ancam Kuda D5 Kuda B6 Gajah D3 Ya sepasang Gajah Lawan sepasang Kuda Tapi disini Mengambil resiko Erik Hansen Dengan mengambil Pion D4 Kenapa mengambil resiko Karena selanjutnya Kosteniuk mengambil Pion B7 Ya jadi rusak Bangunannya Dari Erik Hansen Padahal Pion D4 Juga pion yang Rawan jatuh Ya teman-teman Disini Ya setelah Kuda D4 Menteri B7 Erik Hansen Benteng B8 Ini Langkah salah Berikutnya Karena harusnya Dia kuda B3 Ancam Benteng Dan ancam Gajah Setelah Benteng B8 Menteri M4 Ancam Skakmat pada Titik H7 Erik Hansen Jawab F5 Kosteniuk Menteri E3 C5 Erik Hansen Benteng AD1 Langkah salah Dari Kosteniuk Yang harusnya Dia benteng F E1 Dengan tujuan Menguasai Jalur E Ya apabila Raja H8 Menteri G3 Kuda D5 Dan Gajah C3 Ini yang bisa dipilih Oke setelah Benteng AD1 Erik Hansen Untungnya Menjawabnya Dengan langkah Yang salah juga Kuda D5 Harusnya Dia menjawab Dengan benteng E8 Dengan tujuan Benteng E8 Menteri F4 Kuda D5 Menteri G3 Benteng Ambil Pion B2 Nah ini Lanjutnya Gajah G5 Menteri D7 Pilihan ini Yang bisa dipilih Oleh hitam Oke setelah Kuda D5 Kosteniuk Jawab Gajah C4 Mempining Kemudian Raja H8 Kosteniuk Menteri E5 Ancam Kuda Kuda B6 Ancam Gajah Gajah A2 Blunder dilakukan oleh Kosteniuk Yang seharusnya Dia melakukan apa Gajah H6 Memberikan tekanan pada Pion G7 Ya bagaimana Jika setelah Gajah H6 Menteri F6 Apa yang akan terjadi Adalah Menteri F6 Benteng F6 Dan Gajah F4 Sepasang gajahnya Dalam permainan terbuka Ngeri banget ya Kayak sepasang gajah Dari neraka nih Kalau bahasa inggrisnya Bishop pair From the hell Gajah A2 Selanjutnya Eric Hansen Benteng E8 Ancam Menteri Ambil pion C5 Kuda A4 Menteri D5 Langkah selesai kembali Dilakukan oleh Kosteniuk Tapi lagi dan lagi Eric Hansen Kuda B2 Ya harusnya Disini Jangan Menteri D5 Kosteniuk Tapi ambil pion A7 Menteri D5 Kuda B2 Benteng B1 Menteri F6 Ya kalian pasti Dari tadi melihat Banyak tanda seru Dan tanda salah Ya memang Ini Merupakan indikator Dari Stockfish Jadi memang Mereka banyak Melakukan kesalahan Untungnya Lawannya ini Tidak menemukan Langkah yang selalu tepat Ya Pilihan lain Yang bisa dipilih adalah Menteri D5 Gajah D5 Benteng E D8 Benteng F E1 Ya dengan tujuan Apabila makan Makan kuda di petak B2 Ada ancaman Backrange Checkment Kemudian H6 Gajah F4 Benteng B5 Ini yang bisa dipilih oleh Hitam Oke Setelah Menteri F6 Kosteniuk Benteng F1 Lagi-lagi Tanda tanya 2 Harusnya Geser Raja H1 Benteng E D8 Menteri A5 Lunder ya Langkah benteng E8 Harusnya Langkah lain adalah Kuda E2 Disini Kuda E2 Sekar Wow Saya juga Mulai Gimana ya Ngeliat Banyak tanda tanya Disini Benteng E D8 Menteri A5 Kuda D3 Benteng Benteng Tukar benteng B8 Benteng B8 Menteri A7 Benteng F8 Kemudian Benteng E3 Kuda C6 Manca menteri Langkah salah kembali Karena harusnya Kuda F4 Kuda C6 Menteri B7 Kuda C5 Menteri B6 Kuda M4 Benteng D3 Langkah salah kembali Harusnya Gajah E1 Kemudian Benteng B8 Menteri C7 Menteri A1 Skak Raja H2 Kuda F2 Dilakukan oleh Erik Hansen Ya teman Pasti bisa tebak Langkah apa yang harus Dilakukan oleh Putih Supaya bisa menang Langkah kuncinya adalah Ya karena Belum membuka Luf ya Jadi tidak ada Pergerakan yang bisa Dilakukan oleh Raja Maka langkah terakhirnya Adalah Menteri B8 Nah kenapa sih Dia melakukan Kuda F2 Ya karena Sedang terjadi Ancaman ini ya Dua perwira Sekaligus Ya jika Menteri A2 mungkin Maka disini akan Gajah F4 Ini yang bisa dipilih Untuk menyelamatkan Tiga Sekakmat lah Tapi Jelas ini Menang bagi Putih Menteri C6 Mungkin dia akan Menteri F2 Disini akan Gajah E5 Karena punya aset Di pion promosinya ini Ya catur itu Aneh ya teman-teman Dan kadang-kadang Mengejutkan Dia bisa menang Dari juara dunia Magnus Carson Dia menang Dia bisa Dia bisa menang Lawan Penantang juara dunia Iane Pomiachi Tapi Dia bisa kalah Dari juara Terakhir Di turnamen ini Jadi Dia bisa kalah Dari juru kunci Turnamen ini Yaitulah Ini Eric Hansen Lagi ngelakuin Trick apa sih sebenarnya Apa supaya Bikin bahagia Kosteniuk aja Atau gimana Tapi setelah Kemenangan ini Ya memang Praktis Kosteniuk Tidak ada kemenangan lagi Jadi Dari 15 babak Yang telah dilakukan Kosteniuk Hanya menang Satu kali Dan Berkat kemenangannya ini Mendapatkan 750 dolar Pertamanya Karena kalau menang Turnamen ini Mendapatkan uang 750 dolar Well Kenapa ya Performa Kosteniuk Tidak begitu Moncer Padahal dia Juara video world cup Di video world cup Sochi Rusia Tahun 2021 Itu banyak faktornya Ya karena Turnamen ini Juga diadakan online Dan waktunya 15 menit Plus 10 detik Setiap langkahnya Bonusnya Bisa jadi Dia tidak Terbiasa Atau Karena memang Lawannya ini 15 pecatur lainnya Itu memang Kuat-kuat Turnamen Well Itulah yang terjadi Yang pasti Dari 15 babak yang telah dilakukan Ada 8 pemain yang lolos Nepomniachi Puncak ikhlas semen Magnus Peringkat 2 Artemief Peringkat 3 Esipenko Peringkat 4 Erik Hansen Peringkat 5 Kalah dari Kosteniuk Tapi masih bisa lolos Turnamen Kemudian Peringkat 6 Ding Liren Peringkat 7 Li Kuang Lim Dan Peringkat 8 Vincent Kemer Ini 8 besar Yang akan Bertanding kembali Dengan sistem gugur Nanti Peringkat 1 Lawan peringkat 8 Peringkat 2 Lawan peringkat 7 Seperti itu Selanjutnya Nah Siapa aja yang gak lolos Itu ada nama besar Levon Aronian Ada Nisgiri Pragnananda Abdus Satorov Dudayan Kritov Mamedyarov Hans Niemann Dan Alexandra Kosteniuk Yang jadi judul kunci Coba teman-teman Komentarnya dong Dengan performa Kosteniuk Dan dengan kekalahan Erik Hansen ini Padahal kemarin Lawan Magnus Carson menang Aduh Ada aja ulahnya nih Streamer catur kita Hehehe Nah kalian bisa saksikan Babak quarter finalnya Nanti malam Jam 12 malam Waktu Indonesia Barat Hanya di Youtube RL Chess Kita nobar barang Dukung terus Percaturan Indonesia Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian suka Dukung terus RL Chess Untuk terus berkembang Dan semangat bikin konten Catur yes Indonesia Jaya Dukung terus berkembang Dukung terus berkembang Dukung terus berkembang